Kalau kita memang betul-betul berdasarkan data, saya yakin pembangunan itu akan terus bergerak maju. Bukan saja masyarakat Indonesia, tapi pejabat-pejabat kita pun belum memahami data. Pejabat-pejabat kita yang menepati posisi-posisi strategis itu, mereka juga belum mengerti data. Mas Jeffrey, ini menyambung dari perbincangan kita barusan, ada pertanyaan juga yang masuk sebetulnya dari pertanyaan terkait dengan permasalahan di daerah, mas, misalkan. Banyak permasalahan di daerah-daerah itu, katanya, tapi, banyak permasalahan, tapi belum didukung dengan data yang komprehensif, katanya mas, dari lembaga-lembaga yang kompeten juga. Sebetulnya apakah ada langkah solusi terkait dengan permasalahan ini mas? yang memang dilematis ya mas ya, permasalahan ini. Sebenarnya data itu penting, dan kita sebenarnya independen, BPS itu independen. Kalau diistilahkan sederhana, kita itu tukang foto. Kita memotret keadaan di lapangan, itulah yang kita tampilkan. Kita ini cuma juru foto saja. Cuma masalahnya, kalau kita foto, terus hasilnya jelek, nah ini tukang fotonya kurang profesional, katanya gitu. Kita sering menyalahinya ke situ ya? Seperti itu, gitu. Nah, terus yang berikutnya, pengalaman saya juga, saya pernah bertugas di daerah, kalau kita mau terus terang, kalau kita memang betul-betul berdasarkan data, saya yakin pembangunan itu akan terus bergerak maju. Tapi, tadi, mungkin ini, silakan kalau ada, tapi enggak sedikit, bukan saja masyarakat Indonesia, tapi pejabat-pejabat kita pun, belum memahami data, gitu loh. Itu. Jadi bukan hanya masyarakat umum, tapi decision maker itu loh. Pejabat-pejabat kita yang menepati posisi-posisi strategis itu, mereka juga belum mengerti data, gitu loh. Jadi mereka enggak mau, di dalam merancang pembangunan di daerahnya, mereka enggak berdasarkan data. Berfasiskan data. Ah, gitu loh. Maaf ya, malah kadang-kadang by feel gitu. Oke, oke, oke. Itu problematikanya. Itu, itu, itu masalah memang. Ya, kayak gitu kita enggak bisa paksakan. Padahal kita BPS ada di, ada di daerah kan, sampai kabupaten, petugas kita juga sampai kecamatan-kecamatan, seperti itu. Tapi tadi keberadaan kita, betul-betul digunakan enggak, didaya gunakan enggak, gitu loh. Seperti itu. Ya, terima kasih, mas. Menarik, mas. Memang menyambung juga dengan bincang bersama pakar pada hari Kamis kemarin ya. Memang disebutkan juga bahwa riset yang kita miliki ini, ya terkadang kurang digunakan benar, ataupun kurang dimanfaatkan. Lain halnya, misalkan ketika melihat konteks di Jepang, ataupun di Jerman, katakan memang policy, kebijakan itu tentu berbasiskan riset, berbasiskan data terlebih dahulu. Kalau di kita, tadi sempat disinggung juga, berbasiskan feel, mungkin ya mas. Ini yang sedikit bermasalah sebetulnya. Dan ini memang, saya kira ini kita sedang memperbaiki bersama-sama ya, terkait dengan bagaimana sebetulnya arah dari kebijakan kita ini berbasiskan dengan riset. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!